Intro Halo Unikers Kamu pasti sudah tahu tentang film Tarzan yang pernah sangat populer Film ini menceritakan tentang seorang bayi laki-laki yang diasuh oleh sekelompok gorilla Anak ini kemudian tumbuh menjadi pria yang kuat dan melindungi hutan dari para pemburu binatang Ada juga cerita tentang Mowgli yang juga tumbuh dengan diasuh oleh para binatang di hutan Tapi tunggu dulu, kisah tentang seorang anak yang diasuh oleh binatang ternyata tidak hanya ada di film saja Kenyataannya ada beberapa anak yang tumbuh oleh asuhan para binatang yang ada di sekitarnya Siapa saja berikut daftarnya Rokom Pengeng Gadis asal Kamboja ini ditemukan pada Januari 2007 setelah 19 tahun tinggal di hutan Ia ditemukan setelah seseorang kehilangan kotak makanya dan berusaha mencari tahu siapa yang mengambilnya Beberapa orang kemudian memasuki hutan dan menemukan Rokom Mereka kemudian membawanya kembali ke desa dan menghubungi polisi Ternyata seorang warga desa mengenalinya sebagai Rokom Pengeng Anaknya yang hilang di hutan saat masih berusia 8 tahun Meski sudah dirawat agar bisa hidup kembali normal seperti manusia pada umumnya Dirinya tetap sering berusaha kabur kembali ke hutan Rokom hanya bisa mengatakan sakit perut, ibu, dan ayah Tapi tidak berbicara dengan kata-kata yang lain Jika merasa lapar atau haus, ia hanya akan menunjuk mulutnya Jika kamu mengira gadis kecil ini tumbuh di hutan, maka kamu salah besar Natasha Mikhailova diselamatkan saat berusia 5 tahun dari apartemen kedua orang tuanya Ia dikunci dalam sebuah kamar bersama sekelompok anjing dan kucing Yang menjadi satu-satunya kontak sosialnya Ia tidak berbicara atau bersuara seperti layaknya anak kecil lainnya Ia berjalan dengan merangkak, melompat ke orang yang mendekat seperti seekor anjing Minum dengan lidahnya, makan dengan cara menjilat dari piring Dan ia bahkan hanya bisa menyalak dan menggogong Meski berusia 5 tahun, ia mengalami perkembangan yang kurang baik Sehingga ia lebih mirip seperti bocah berusia 2 tahun Lyoka Pada Desember 2007, kepolisian Rusia menemukan seorang bocah yang bersikap layaknya seekor serigala Ia bahkan tinggal dan berburu bersama sekelompok serigala tersebut Tidak ada yang tahu siapa namanya yang sesungguhnya Namun polisi yang menangkapnya menyebutnya Lyoka Anak lagi-lagi tersebut terlihat seperti bocah berusia 10 tahun Namun setelah sekerangkian tes, diduga ia sebenarnya berusia beberapa tahun lebih tua Bocah ini berjalan dengan kaki setengah tertekuk Memiliki kuku tangan dan kaki yang panjang menyerupai cakar Serta gigi-gigi yang sangat tajam Ia bersikap sangat kasar dan liar seperti berburu seperti anggota serigala lainnya Bersuara seperti serigala dan makan seperti binatang puas ini Saat dibawa ke rumah sakit Bocah laki-laki ini berhasil melarikan diri dan segera dilakukan pencerian di seluruh Moskow Vanya Yudin Meskipun tinggal bersama ibunya Vanya Yudin tidak pernah berbicara sama sekali dengan ibunya Ibu Bocah berusia 7 tahun ini tidak pernah berbicara dengan puternya Dan ia memperlakukan anehnya seperti memperlakukan binatang keliharaan Tidak hanya itu saja Anak laki-laki ini tinggal di sebuah kamar yang penuh berisi burung peliharaan ibunya Akibatnya Vanya Yudin bersikap seperti seekor burung Dina Sanikar Dina Sanikar disebut sebagai anak serigala India Serta merupakan kasus anak liar tertua yang pernah diketahui Bocah ini ditemukan saat berusia 6 tahun oleh para pemburu pada tahun 1867 Para pemburu tersebut mengetahui keberadaan anak ini Saat melihat sekelompok serigala memasuki gua diikuti oleh seorang anak manusia Ia diselamatkan oleh para pemburu tersebut dan diberikan perawatan Dina bersikap sangat mirip dengan serigala Ia makan daging mentah, menyebek pakaiannya, bahkan memakan makanan yang terjatuh di tanah Selang beberapa waktu ia memang bisa memakan daging yang dimasak Tapi ia tetap tidak bisa bicara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!